Ini adalah pembacaan tarot ya, kisah cinta antara suami orang dan istri orang. Kita lihat bersama ya, kartu sudah saya suffer. As of one, the wheel of fortune. Wow, suami orang ini. Hey, king of pentacles, bits of cup. Oh, hey, two of pentacles. Something wrong ya. Oh, si istri orang ini benar-benar cinta loh sama dia ya. Oke, ada The Empress. Jagi gini, suami orang ini menyukai istri orang ini ya. Karena ada new beginning, ada kesempatan baru untuk dia ya. Memperlebar karirnya ya, memperbesar karirnya disini ya. Ada kesempatan untuk dia menjadi lebih famous ya. Ini energi suami orang tersebut ya. Dan benar, dia ini awalnya cuma memanfaatkan gitu ya. Keteranaran sih istri orang itu ya. Tapi disini dia benar-benar merasa beruntung gitu ya. Malah benar-benar jatuh cinta gitu. Ada rasa nyaman ya. Merasa beruntung, ada yang begitu sayang sama dia ya. Memang si suami orang ini membutuhkan finansial dari istri orang ini ya. Ada ketergantungan finansial disini ya. Ya, ini aji mumpung ya. Gak hanya ingin lebih fame ya. Tapi dia juga ingin materi finansial gitu. Saling memanfaatkan simbiosis mutualisme ya. Tapi dia disini ya, masih berat tentang anak-anak gitu. Walaupun si suami orang itu mencintai istri orang ini ya. Tapi dia ini masih memikirkan ya, concern tentang anak-anaknya ya. Seperti itu. Dia juga merasa dicintai ya disini. Si suami orang ini merasa dicintai seperti seorang ibu mencintai anaknya ya. Unconditional love gitu ya. Nah, ini energi istri orang. Dia ini masih berat ya. Walaupun dia sudah cinta dengan suami orang itu, dia masih menimbang-nimbang gitu. Ya. Dia masih bingung disini. Memilih keluarganya apa suami orang itu ya. Disini memang istri orang ini benar-benar mencintai dia ya. Suami orang ini ya. Cinta segitiga ya. Pasangan sahnya dia dan suami orang ya. Tapi disini dia sadar ya. Ada pelajaran yang harus diambil gitu. Dulu kan dia ini player ya. Tapi setelah kenal ini kayaknya dia akan berhenti bermain berpetualang cinta gitu.